Pertanyaannya, apakah Yesus adalah seorang Nabi? Dalam Injil Matius Fasal 13 ayat 57 Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Apakah itu bukti bahwa Yesus adalah Nabi? Jawabannya, ya dan tidak. Sahabat Alkitab, memang benar bahwa Yesus Kristus berperan sebagai seorang Nabi, yaitu utusan yang menyampaikan pesan Allah, namun Yesus Kristus bukan sekedar Nabi. Sekali lagi, Yesus Kristus bukan sekedar Nabi. Kita bisa membacanya lengkap di dalam Alkitab. Ayat yang ditanyakan tersebut ada di Injil Matius Fasal 13. Sahabat Alkitab bisa melanjutkan terus pembacaannya ke pasal berikutnya. Di dalam Injil Matius Fasal 14 ayat 33, di sana dikatakan, Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, menyembah Yesus. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sahabat Alkitab, perkataan tersebut terjadi tepat dalam peristiwa mukjisat Yesus Kristus berjalan di atas air dan meredakan angin badai. Yesus Kristus berjalan di atas air dan meredakan angin badai tanpa perkataan. Pernyataan keilahian Yesus Kristus ditunjukkan dengan kuasanya atas alam secara mutlak. Sehingga para pengikut Yesus Kristus di perahu tersebut secara instan, langsung mengakui keilahiannya sebagai Tuhan dan sujud menyembahnya. Dan Yesus Kristus sama sekali tidak menolak untuk disembah. Mengapa? Sebab memang dialah anak Allah, Sang Firman, yaitu Allah yang menjadi manusia. Surat Ibrani fasal 1 ayat 1-2 Di sana tertulis, Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Sahabat Alkitab, catatan menarik untuk kita tentang mukjizat Yesus Kristus berjalan di atas air. Dalam Alkitab, Musa membelah air laut teberau tertulis dalam Taurat Keluaran Fasal 14 ayat 21. Juga yang berhubungan dengan air, Yosua membelah air sungai Yordan di dalam Kitab Yosua Fasal 3 ayat 17. Mujizat selanjutnya di dalam Alkitab yang berhubungan dengan air. Elia dan Elisa, kedua nabi ini membelah air sungai Yordan. Dua Raja-Raja Fasal 2 ayat 8 dan 14. Namun, perhatikan ini yang menjadi catatan kita. Mereka semua membelah air dan berjalan di tanah yang kering. Namun, Yesus Kristus berjalan di atas air. Semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.